Aduh, dicoba dirayu lagi ini, dia udah di jalanan lagi, ya Allah, ayo Si Indah udah mulai kumat lagi, dia makin kurus Udah, udah, ngamuk, ngamuk dia, kenapa? Kadang-kadang bagus dia, enak, enak, kadang-kadang error dia, aku dilemparinya Kalau lagi bagus ya, Bang, udah kena gini dia, ah, udah bagus Kalau narik bagus dia, tebalik, kalau pas dia bagus, kalau nggak kena hancur Iya hancur Tebalik ya, kan? Tebalik ya Assalamualaikum, halo brader-brader, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam melindungan Allah SWT, biar paten kita, brader-brader Hari ini aku berada di daerah Muka Kuning, Bray Dan kita memang mau cari Indah Kita mau menanyakan kabar dia juga, satu Satu lagi, kita mau support makanan juga ya, dinia Di mana tempat tinggal dia pun kita harus tahu gitu, gitu kan Dan aku mau menunjukkan satu buah video, beberapa video tentang anaknya Ayu, gitu kan Mungkin dia rindu jadinya, biar dia lebih hilang rasa rindunya, gitu Ya, terima kasih juga aku untuk pemerintah yang udah melindungi anaknya Indah, Ayu, ya kan Dan dapat kiriman video juga, gitu Oke lah, bray Yang penting, Ayu sudah aman Sudah nggak di jalanan lagi Aku terima kasih kepada pemerintah Kota Matam, Kota Matam, kata laut Si Indah? Ya, ayo lagi lagi di sana Si Indah di belakang sana deh, bray Dia... Nah, itu dia tuh Oke lah, kita samperin dia, bray Halo, Dinda Dia nggak tahu loh, kita datang Iya, abang, marah nggak ada yang nanti nih? Gaskan, yuk, pelan-pelan Abang dulu Oh, dia main kan? Bajumu nampak ini Rapper, rapper, rapper Rapper, rapper Indah, apa kabarmu? Eh, kenapa? Oke, bray Si Indah udah mulai kumat lagi Dia, dia makin kurus Udah, udah Wah, ngamuk Ngamuk dia, kenapa? Ya, udah loh Apa-apa yang nanti Dapat, nolong kau Lalu makin kurang aja Lalu ini, orang kekuat loh Udah Lalu aja, gitu loh Lalu ini ada pelan Yo, main brader-brader Indah ini kayaknya Dia lagi habis maki ini Dia lagi sengok ini Nampak dari wajahnya, aku tahu Ini Dindah lagi mencoba untuk merayu Biar dia tenang nih Sip, bray Dia makin kurus Dindah makin kurus, bak Sayang banget, ya Allah Dindah makin kurus Dalam beberapa hari aja udah cepet kurus Aduh Dicoba dirayu lagi Dia udah di jalanan lagi Ya Allah Ayo Oke bray Si Indah sekarang dia udah di Simpang Dam Ini di jalan Seputaran jalan inilah Di jalan raya Dia udah mulai kumat lagi Udah ngamuk lagi Ya Allah Makin kurus barengnya Aduh Coba Udah kita makan dulu ya Udah Yo, main brader-brader Ini sudah hari kedua Kita mau jenguk si Indah Nah kemarin dia kan kabur Kondisi si Indah makin parah Bray Udah bisa dibilang lah Makin kurus Makin gawat lah gitu kan Makin aneh Ini kita mau jenguk lagi Kemarin kan dia langsung lari ke dalam tuh Ini kita gaskin di rumah Kak Sari Biasanya dulu ayo sama si Indah Tidurnya di rumahnya Kak Sari Oke sekalian ini ada Baju-baju bayi untuk anak Kak Sari Oke Din Langsung kita gaskin ya Oke Rinda Langsung aja masuk ke dalam Pelan-pelan banyak Lalang itu Yo, main brader Inilah tempat tinggal si Indah Selama ini Jadi kita langsung kita samperin aja Yo, main Apa kabar Kak? Yuk juga Halo Kak Sari Kak Yuk Siapa namanya Kak? Putri Oh iya jangan lupa Siapa namanya? Tomaera Putri Tomaera Putri Cantik kali dia ya Ada baju baby dari ini Teman-teman Teman-teman ini TKT Biasanya masih banyak Iya deh Ayo Kok hamil juga ya Sudah berapa bulan? Sada nggak deh nih Wow Mangis Halo Oh dia udah mulai Dia udah mulai Nanda-nanda orang ya Kak Wah Oh kan pake nasa Langkuk Iya kayu si indah mana indah disini ada lagi deh makin kurus makin hancur gue tengok malam kayu kemarin kakak bilang kan ada keluarganya itu betul keluarganya bukan kakak bilang kemarin yang mau si anaknya si bukan keluarganya itu ada kemarin nggak keluarga si indah nggak ada yang mau ngambil si ayu itu keluarganya atau bukan ini ketawa pula deh ini gimana si indah nggak ada disini nih si citranya tuh kak kita nggak pernah nampak juga aduh enggak kemarin itu aku bilang berulang-ulang untuk eh nama si indah akan rencana mau kita bawa ke pekan baru gak tapi dia kabur katanya jebol tembok ya kita pun nggak tahu juga di dina sosial kan biar dia sembuh aja tengok selama ketemu memang hancur kali dia kayu udah berapa bulan hamilnya 8-8 mau bagi celana sempit-sempit pula ya iya 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 aduh dulut sih iya gede lah dia jadi kita kemana nih Din nyari sindah kita nyari sindah kita sini nggak ada nggak pernah sini lagi nggak pernah sini lagi udah berapa lama Mas Minggu 2 Minggu di bawah bang iya oh ini abang yang kemarin masih tunjuk bang baru melepak jadi gimana Din kebawah kita ngamuk gak dia bang nampak akulah aku ngamuk dia karena anaknya sama aku oke brother-brother sekarang aku bersama bang Dhani mengenai indah bang Dhani tau banyak lah tentang si indah bang gimana bang tentang si indahnya di dalem nih di kampung Aceh nih kondisinya gimana bang sekarang kondisinya pake parah dulu sih nggak begitu parah kali cuma nantaran kakaknya udah ditinggal sama suaminya nih kayak gitu nggak nggak ada respon dari keluarganya makanya saya tampung dia disini makasih nah dia bilang kayak gitu kan lagi pula kakaknya pun nggak begitu perhatian kali sama dia kalau dia perhatian kakaknya pun nggak api kayak gila kayak gini pun api jalan-jalan dia lari sana lari sini ketinggalnya anaknya tidur sini kira-kira udah berapa lama lah deh tinggal di tempat abang sini kalau malam waktu itu masih ada sih 2 bulan, 3 bulanan ada deh ya ya, 3 bulanan ada lah oke, jadi setelah si Yayuk sama kita nih sama pemerintah Kota Batam ya jadikan si Indah ini kan sendiri nih bang tinggal bersiapan lah deh bang selanjutnya bang ya itu kita nggak tau nggak tau ibu cuma saya perhatikan juga masih dia walaupun dia tidur di warung-warung masih saya perhatikan juga oke, untuk keluarganya ada ketemu nggak sama bang? keluarganya ada ketemu siapanya itu bang? kakaknya lah kakak kandungnya itu kakak kandungnya? iya udah ketemu sama si Indah juga kemarin? udah sama bang ada juga? ada ada cerita apa bang nggak ada? ceritanya cuma mereka udah pernah tinggal sama mereka juga karena kelakuan si Indah ini meresahkan juga sama kakaknya yaudah kakaknya pun udah nggak ngambil pusing lagi, ngambil pikir lagi gitu yaa itulah dapat informasi juga kan dari KPP AD Kota Batam si Ayu katanya mau diambil sama keluarganya sementara nggak usah dikasih sebagus karena anak itu lantar lagi nanti ya lebih bagus nggak usah dikasih ya karna pun si Ayu sendiri tadi bang udah dilindungi oleh negara bang aku pun sendiri namanya rumah aman si Ayu kan di rumah aman aku sendiri aja yang bawa nggak tau rumah aman itu dimana bang dirahasiakan memang bang memang nggak dirahasiakan memang memang dirahasiakan nggak namanya rumah aman kan semoga iya untuk si Indah nanti sepesembulah ya kan iya kalau misalnya dia bila perlu pun kalau misalnya ini dapat dia pun kalau misalnya udah mau kupelipun obat tidur mau saya bawa ke rumah kakaknya sana apa tuh rumah kakaknya? nggak itu lah kemarin kan udah aku bawa ke dinas sosial kabur bang iya kalau bisa dibawa dikasih obat tidur diikat nanti dibawa ke sana kakaknya keluarganya bisa ngerima nggak nih ngasih mau kakaknya bang? iya kakak Sinda aku mau tuh dia baik-baik aja kalau bila perlu bang abang antar aja ke rumah saya tapi kan kondisinya sekarang lembong nih bang itu makanya biarlah urus keluarganya yang urus stabil lagi tapi kalau udah saya bentak sekali langsung dia sadar tuh makan nggak kau? makan banget ya nanti takut ada Kak Sari abang jalan sama aku antus berdua takut dia dipitnah oh cemburu takut-takut dia oh takut dipitnah dia iya baper kali deh ya iya maka aku bilang gak Sari aja tuh tau gak Sari makanya aku bilang yaudah Sari aja kok suruh dia aja aku bilang panggil adik apa si Seriku kan Sari bawa nasi sindang inget jalan sana aku aku bilang kasih makan dia aku bilang oke berarti kalau untuk si Indah sekarang gak usah juga kita bawa ke dina sosial langsung aja kita bawa ke keluarganya gitu ya kan iya 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 siap udah nih terima kasih banyak bang iya kan pelan-pelan lah nih iya kan nanti mana tau aku ketemu dia di jalan di bawah sini dia kadang gini dia bang kadang-kadang kadang-kadang bagus dia enak enak kadang-kadang error dia aku dilempernya kalau lagi bagus ya bang udah kena gini dia oh kalau gini bagus udah bagus wooo kalau narik bagus dia iya tebalik nanti tau kalau pas dia kalau pas dia bagus kalau pas dia baik kalau gak kena hancur iya hancur iya hancur tebalik kan tebalik ya waduh siap lah siap bang thank you thank you bang informasinya bang oke brah ini kita perempuan kita mana tau ketemu dia di jalan ya kan rayu-rayu lah dene ya berarti bener lah kemarin itu berarti dia lagi gak kena aku dilepaskan oke si brah thank you thank you oke brother-brother sangat disayangkan indah kita tunggu-tunggu dari tadi dia belum keluar juga dari dalem ya kan tadi aku udah koordinasi juga dengan bang dani dengan kak sari pantau-pantau juga kalau ada indah telepon kita gitu ya kan semoga aja indah saya selalu ya kan kemarin aku kena lepar sama dia dia makin parah dan tadi ini dari brother kita juga dapat informasi aku si indah katanya diserempit mobil makanya aku penasaran karena si indah kalau lagi sengok dia di jalan-jalan raya sini gitu aduh oke lah brah kita jalan dulu mana atau ketemu sama dia ya kan oke sip aku berada di daerah buka kuning ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana selamat menikmati